Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pake lama, watch. Pada musim panas, kota Bitron yang berada di dekat White Beach, Lebanon, biasanya akan dipenuhi oleh para turis. Mereka memanfaatkan waktu untuk menikmati pemandangan pantai yang indah dengan ombak berwarna putih. Namun beberapa waktu kemudian, satu kejadian akan merubah pandangan mereka tentang kota wisata itu. Di tanggal 5 Mei 2014, Kepolisian Bitron mendapat perintah untuk membuka salah satu unit apartemen yang berada di daerah Bitron Hills. Unit tersebut disewa oleh seorang pengusaha yang sejak setahun belakangan menolak untuk membayar uang sewa. Ketika si pemilik gedung melaporkan dan menuntut pada pihak berwenang, dia pun memenangkan gugatan dan diizinkan untuk membuka paksa unit tersebut. Saat polisi tiba di lokasi, penjaga gedung bernama Jalil menjelaskan bahwa apartemen itu disewa oleh seorang pengusaha asal Kuwait bernama Yasir. Yasir membuka sebuah panti pijat di gedung tersebut, namun setahun kemudian dia menutup usahanya. Setelah panti pijat ditutup, masih di gedung yang sama, dia kembali menyewa sebuah unit lain yang berukuran lebih kecil. Pada pemilik gedung, dia mengaku unit tersebut akan digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan yang digunakan di panti pijat sebelumnya. Di awal-awal panti pijat ditutup, Yasir masih terlihat berada di apartemen. Namun beberapa bulan kemudian, pria itu mulai jarang muncul, sehingga pemilik gedung kesulitan untuk menghubunginya. Dan setiap kali uang sewa ditagi, Yasir selalu menghindar dengan berbagai alasan. Hingga satu waktu, ketika beberapa penghuni gedung mencium bau busuk yang berasal dari unit milik Yasir, mereka melaporkan hal ini pada Jalil. Tetapi walaupun Jalil sendiri telah berkali-kali meminta Yasir untuk memeriksanya, namun permintaannya selalu diabaikan. Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat pemilik gedung melapor pada pihak berwajib dan pengadilan memenangkan tuntutan tersebut. Setibanya di dalam, mereka melihat bagian bawah pada pintu unit tersebut telah dipasangi lapisan karet silikon. Selain untuk menghalangi serangga atau debu yang masuk dari bawah pintu, karet silikon juga berfungsi untuk mencegah bau atau udara dari AC keluar dari ruangan itu. Hal ini membuat mereka curiga, karena sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yasir. Setelah berkeliling, mereka menemukan jika bau tersebut berasal dari dalam kamar mandi. Dan saat dibuka, seketika petugas merasa sesak, bagaikan sedang mencium aroma saat sedang melakukan penggalian jasad. Semua bagian terbuka dari ruangan itu telah ditutup menggunakan silikon, termasuk ventilasi serta saluran kipas dan saluran air. Di sana, di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang tampak seperti drum yang seluruh permukaannya dilapisi dengan semen yang telah mengering. Petugas pun segera menghancurkan lapisan tersebut. Dan saat semua semen telah berhasil dilepaskan, terlihat sebuah drum logam berwarna biru yang pada bagian atas ditutup rapat dan juga disegel. Beberapa petugas berusaha membuka paksadrum dengan menggunakan palu penjepit serta palu besi. Setelah segel terbuka, di dalam drum tersebut, mereka menemukan sisat jasad manusia yang telah hancur dan hanya tersisa bagian tengkorak kepala. Berdasarkan pemeriksaan, pada bagian dalam tong juga telah dilapisi dengan lem silikon yang tentunya bertujuan agar bau busuk tidak keluar dari sana. Di ruangan yang sama juga ditemukan beberapa kontener air keras yang telah kosong, sedangkan jasad yang diperkirakan telah tewas setahun atau dua tahun yang lalu. Sangat sulit untuk diidentifikasi karena semua ciri-ciri fisiknya telah hilang. Penyidik yang melakukan investigasi menemukan jika yasir menyewa apartemen tersebut sekitar setahun yang lalu karena letaknya yang bersebelahan dengan panti pijat yang dijalankannya. Selang beberapa bulan kemudian, dia membuat laporan orang hilang atas nama isra yang merupakan istrinya. Isra menghilang setelah terjadi pertengkaran di antara mereka. Dengan adanya fakta tersebut, polisi mencurigai jika jasad yang mereka temukan adalah isra dan yasir menyewa apartemen tersebut, khusus untuk membuang jasad istrinya. Informasi dan kesimpulan ini cukup bagi penyidik untuk menangkap dan menahan yasir. Namun keluarga isra mengecam penangkapan tersebut karena selama ini yasirlah yang membantu mereka untuk mencari keberadaan isra. Sehingga mereka menduga sangat tidak mungkin jika yasirlah pelakunya. Tetapi setelah forensik menyatakan jika jasad tersebut adalah milik isra, seketika pandangan keluarganya terhadap pria itu langsung berubah dan meminta polisi untuk mempercepat penyidikan. Yasir yang berusia 36 tahun merupakan seorang pengusaha asal Kuwait yang sudah menikah dan memiliki seorang putra berusia 8 tahun. Sebagai pengusaha, dia selalu mencari celah untuk memulai bisnis baru. Sehingga dalam rentang tahun 2000 hingga 2008, pria itu telah beberapa kali melakukan perjalanan bisnis ke Lebanon. Dan di tahun 2009 saat kembali ke sana, Yasir memutuskan untuk pindah serta membuka bisnis di kawasan White Beach yang memiliki pemandangan sangat menawan. Selama menjalankan bisnis, tidak semua usahanya yang berhasil. Yasir sempat mengalami beberapa kali kegagalan hingga akhirnya dia berkenalan dengan seorang wanita Cina bernama Limei. Pada awalnya kedekatan mereka hanya sebatas kebutuhan saling bertukar keringat. Namun setelah mencicipi keringat Yasir yang memiliki aroma kebab, sejak saat itu bagaikan roh gentayangan, Limei yang baper selalu menempel pada Yasir. Begitupun dengan Yasir yang baru pertama kali terkena jepitan kepiting Asia. Seketika pria itu merasa ketagihan dan membiarkan Limei selalu berada di sisinya. Karena Limei seorang ahli terapis di bidang pijat Tiongkok, dia pun memberi saran agar Yasir berinvestasi di bidang tersebut. Terutama karena pijat ala Asia sudah terkenal secara internasional dan sangat disukai para turis yang berkunjung ke daerah itu. Yasir yang menyukai gagasan tersebut menyewa sebuah apartemen besar di sekitar area White Beach yang menghadap tepat ke arah pantai. Setelahnya dia menjadikan Limei sebagai tangan kanan yang bertugas sebagai pengelola serta mengurus semua perlengkapan pantai pijat. Untuk memastikan usahanya berjalan lancar, Yasir pun menikahi Limei dan memastikan wanita itu untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yasir berani menikahi Limei karena saat pindah ke Lebanon, dia tidak membawa istrinya ikut serta ke negara itu. Dalam waktu singkat, tempat tersebut menjadi salah satu pantai pijat yang paling terkenal di kota tersebut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi proyek investasi Yasir yang paling sukses. Hal ini membuat pria itu bersemangat untuk terus memberi layanan tingkat tinggi agar menarik minat banyak pelanggan untuk terus datang ke pantai pijat miliknya. Enam bulan kemudian di saat bisnis sedang meningkat dan Yasir membutuhkan banyak pegawai, tiba-tiba salah seorang teman memperkenalkannya pada Isra. Isra yang saat itu masih berusia 19 tahun bermaksud ingin melamar pekerjaan di pantai pijat tersebut. Namun saat mereka bertemu, seketika Yasir terpesona melihat kecantikannya dan hali-hali memberikan pekerjaan di pantai pijat, pria itu justru membawanya pulang ke apartemen yang lain dan mengajaknya untuk tinggal di sana. Yang di sana, dia memberikan pekerjaan sebagai tukang pijat pribadinya dengan tugas khusus melayani relaksasi otong serta petik mangga. Berbeda dengan Limei, yang hanya dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis, serta merupakan selimut kentut untuk menemani malam-malam yang dingin. Dengan Isra, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Baginya, gadis itu sebuah keajaiban serta cinta pada pandangan pertama. Sejak bertemu Isra, Yasir lebih sering menghabiskan waktu bersama gadis itu. Dia bagaikan menang judi togel, karena selain cantik dan imut, saat pertama kali melakukan olahraga ranjang, Isra juga mengaku masih perawan. Sehingga Yasir yang tadinya tergila-gila dengan jepitan kepiting Asia, seketika lebih menyukai siput gurun. Merasa beruntung mendapatkan perawan Ting-Ting, seketika Yasir menjadi sangat royal. Dia memberikan apapun yang Isra mau, termasuk uang saku dalam jumlah besar, serta banyak hadiah-hadiah mahal. Sejak bersama Yasir, Isra pun memiliki kehidupan menyenangkan, tanpa khawatir akan kehabisan uang. Karena sebagai seorang sugar daddy, Yasir tidak keberatan menjadi ATM berjalan. Lime yang mengira, jika dirinya adalah satu-satunya wanita bagi Yasir, sama sekali tidak tahu, bahwa pria itu telah memiliki istri, dan saat ini juga memiliki seorang kekasih baru. Dengan mudah dia percaya, bahwa suaminya jarang pulang karena sedang mengurus bisnis lain. Dan Yasir si penyuka para wanita, tentunya memiliki seribu alasan setiap tidak kali pulang ke rumah. Sedangkan pada Isra, dia mengaku telah menikah dengan Limei, dan memiliki seorang putra yang masih bayi. Setelah sebulan selalu bersama, Yasir yang selalu mendapat servis cuci kolong, seketika mulai takut akan kehilangan gadis itu. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, dia pun melamar Isra. Namun dengan satu syarat, bahwa Limei tidak boleh mengetahui tentang pernikahan mereka. Karena jika seandainya ketahuan, Limei yang merupakan istri sekaligus tangan kanan, tentunya tidak terima telah dimadu. Hal ini tentunya bisa berakibat fatal pada bisnis pantipijat mereka, dan kemungkinan Limei yang mengetahui rahasia perusahaan, pastinya akan membelot sebagai bentuk balas dendam. Selain itu, Yasir juga merasa takut, jika Limei akan kabur membawa putranya. Dan mendengar hal ini, tanpa pikir panjang Isra yang setuju, meminta Yasir untuk segera menemui keluarganya. Awalnya, keluarga Isra mengira, Yasir hanyalah seorang pengusaha kaya yang ingin memanfaatkan putri mereka, yang dinikahiannya untuk pelampiasan, dan diceraikan saat telah bosan. Mereka bahkan terang-terangan mengatakan hal tersebut. Namun Yasir berhasil meyakinkan keluarga Isra tentang kesungguhan niatnya. Walaupun pada akhirnya keluarga Isra setuju, tetapi mereka meminta Yasir untuk menandatangani sebuah surat perjanjian. Yang di sana tertulis, jika seandainya mereka berjerai, pria itu harus membayar uang kompensasi sejumlah 340 juta. Dan sebelum pernikahan berlangsung, untuk sebagai tanda pengikat, mereka berdua diwajibkan untuk pertunangan. Seperti yang biasa terjadi pada pasangan yang dimabuk cinta, semua yang terlihat akan selalu indah. Begitu pula dengan Yasir, yang baru mengetahui, jika Isra merupakan mantat pecandu, dan saat pertama kali bertemu, wanita itu telah kembali memakai narkoboy. Namun karena terlalu cinta, Yasir yang tidak ingin kehilangan kenikmatan, saat itu tidak mengambil tindakan serius. Selain memberi nasihat, Yasir hanya bisa mengancam, dan akan berpisah jika Isra tidak mau berhenti memakai barang tersebut. Namun seperti para pemakai, yang pada umumnya dengan mudah berbohong, walaupun saat itu Isra berjanji akan sembuh sebelum mereka menikah, tetapi dia tidak pernah berniat untuk berhenti. Dua bulan kemudian, mereka pun menikah dan pindah ke sebuah apartemen baru. Yang di sini, kecanduan Isra menjadi semakin parah, dan dosis pemakaian semakin bertambah. Yasir yang saat itu sering melakukan perjalanan bisnis, tentunya tidak tahu apa yang dilakukan istrinya. Dan ketika satu waktu, Isra tertangkap basah sedang bermabuk-mabukan, hal ini membuat Yasir sangat marah, karena merasa telah dibohongi. Tetapi kemarahan tersebut hanya berlangsung sementara, karena Isra berhasil membujuknya dengan menggunakan jurus siput gurun. Sehingga mereka pun kembali berbaikan, dan merasa setiap harinya bagaikan bulan madu yang indah. Selama beberapa waktu ke depan, hal yang sama kembali terjadi, dan setiap kali ketahuan, Isra selalu akan membujuk sang suami. Perlahan hal ini membuat Yasir merasa jenuh serta muak, karena kehidupan bahagia yang dibayangkan dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Selain itu dia juga mengetahui, bahwa selain pecandu, Isra juga sering berselingkuh, dan telah berbohong dengan mengaku masih perawan. Setelah menikah, Yasir baru mengetahui, bahwa sebelumnya, Isra pernah menikah dengan pria lain. Walaupun pada awalnya, dia berusaha menerima semua kebohongan itu, namun ketika semua telah diluar kendali dan Isra tidak mau berubah, pada akhirnya Yasir mengatakan akan bercerai saja. Mendengar hal ini seketika Isra mengingatkan dan memintanya untuk membayar uang kompensasi seperti yang tertulis dalam surat perjanjian yang ditanda tangan Yasir sebelumnya. Merasa terjebak, Yasir pun memutuskan untuk menyingkirkan sang istri. Dia mulai menyusun rencana serta mencari tahu bagaimana caranya untuk melenyapkan jasad wanita itu. Sebagai langkah awal, dengan alasan penurunan bisnis serta mengalami kerugian, Yasir pun segera menutup panti pijat. Tetapi pada pemilik gedung, dia mengatakan akan kembali menyewa salah satu ruangan di gedung tersebut saat bisnisnya akan kembali dibuka. Dengan alasan membutuhkan ruang penyimpanan barang-barang dari panti pijat yang lama yang nantinya akan digunakan dalam bisnis barunya, Yasir pun menyewa salah satu unit apartemen dengan ukuran yang lebih kecil yang letaknya berdekatan dengan panti pijat. Saat menjalankan rencana dan agar tidak ketahuan Limei, dia juga memindahkan wanita itu dan putranya ke sebuah apartemen yang berada jauh dari gedung tersebut. Sedangkan pada Isra, dia mengaku mengalami krisis keuangan sehingga tidak sanggup memperpanjang sewa apartemen yang saat itu mereka tinggali dan mengajaknya pindah ke apartemen baru yang disewanya. Dan Isra yang tidak curiga, serta mengira Yasir tidak jadi menceraikannya, tentu saja menuruti ajakan sang suami. Memasuki lima bulan pernikahan, saat itu Yasir yang masih belum menemukan cara untuk melenyapkan Isra, memutuskan untuk kembali ke Kuwait menemui istri pertamanya. Namun saat kembali ke Bitron dan menemukan Isra yang sedang memakai narkoboy, keduanya mulai bertengkar hebat. Akibat pertengkaran tersebut, Isra segera mengemas pakaian dan mengatakan ingin kembali ke rumah orang tuanya. Dia juga menuntut Yasir untuk menceraikan dan meminta uang kompensasi yang telah dijanjikan. Tidak cukup sampai di sana, dia juga mengancam, jika Yasir tidak membayar kompensasi tersebut, dia bersumpah akan membunuh Putra Limei. Mendengar hal ini Yasir yang marah, seketika mencekik dan menikah wanita itu berkali-kali hingga tewas di tempat. Dan setelah benar-benar yakin jika Isra telah meninggal, Yasir segera menuju ke ruftup gedung yang dipenuhi dengan peralatan pertukangan serta limbah ban bangunan. Yang di sana, dia mengambil semen, tanah, serta sebuah drum logam warna biru. Setelah membawa semua barang-barang tersebut ke kamar mandi apartemen, Yasir memasukkan Isra ke dalam drum yang pada setiap celah telah dilapisi lem silikon. Sebelum menyegel penutup drum, Yasir juga memasukkan beberapa galon air keras dengan tujuan agar tubuh Isra cepat mencair. Sedangkan bagian luar drum dilapisi dengan adonan semen agar bau busuk dari dalam tidak menyebar keluar. Dan untuk memastikan, jika bau tersebut tidak tembus keluar kamar mandi, dia juga menutup bagian bawah pintu menggunakan karet silikon. Dalam persidangan, jaksa meragukan pernyataan Yasir, terutama tentang Isra yang memakai narkoboy, tentunya sulit dibuktikan, karena forensik tidak bisa memastikan akibat jasadnya yang telah hancur. Sedangkan Isra yang telah meninggal, tentunya tidak bisa membela diri, sehingga sulit untuk mengetahui apakah kesaksian Yasir benar adanya atau hanya sebuah alibi yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan. Namun jika melihat Yasir yang dengan sengaja menyewa apartemen jauh sebelum kejadian tersebut, dipastikan pria itu telah menyusun rencana dengan sangat matang. Dan hal ini membuktikan apa yang dilakukannya merupakan pembunuhan berencana serta perusahaan pada jasad. Dan karena sejak 2004, di Lebanon hukuman mati telah dihapuskan, sehingga pada persidangan akhir, hakim hanya bisa memberi fonis dengan penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat.